Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Mita Kartika Sebelumku videonya, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya ya, terima kasih Oke guys, jadi ini adalah data kemarin yang aku buat Jadi ini gak aku keluarin, karena di uji ini sama aja datanya seperti uji yang kemarin Yaitu cuma pakai jumlah dari variable tersebut Oke langsung aja, jadi disini ke analyze, terus kalian ke sini, kemudian ini kalian pindahkan ke kanan Nah ini kenapa dua? Karena kita akan mengetahui korelasi personnya, jadi satu-satu gitu kan Nah ini adalah hasilnya Jadi disini ada harga-harga ini X1-nya dan ini loyalitas konsumen variable Y Nah hasilnya itu yang ini Oke disini aku tulis dulu uji koefisien korelasi Jadi ini adalah hasil dari uji koefisien korelasi, disini aku itu dulu Nah ini adalah hasilnya nih, sama kan hasilnya Nah disini langsung tulis aja interpretasinya Kalian perhatikan baik-baik disini Berdasarkan tabel, misalkan tabel 4 nomor 1 misalkannya ya Jadi berdasarkan tabel 4 titik 1, nilai koefisien Korelasi Korelasi harga, harga itu kan X1 sebesar yang udah ada di tabel yaitu 0,412 Berdasarkan pedoman, nilai interpretasi Interpretasi korelasi nilai berada pada rentang Nah disini juga gak ngarang gitu loh Jadi aku udah punya ini interpretasi dari nilai uji koefisien korelasinya Nah ini ada yang sangat rendah sedang Nah disini karena nilai kita cuma 0,412 Jadi disini yang di angka sedang Ya kan, angka sedang itu 0,40 atau 400 sama aja Sampai 0,599 Yang berarti tingkat hubungan harga atau variable X1 terhadap loyalitas konsumen atau Y Termasuk pada tingkat hubungan yang sedang Seperti itu guys, kalau misalkan kalian mau uji koefisien korelasi Nah gampang banget kan caranya Tinggal kalian lakukan cara yang sama untuk yang X2 nya Oke? Nah ada lagi cara yang kedua untuk melakukan uji koefisien korelasi yang berganda Jadi disini langsung aja kalian masukkan semua nilainya Pindahkan ke sini kanan ya Terus langsung oke Nah disini akan keluar hasil outputnya Yaitu sebuah korelasen seperti ini Ini yang dua Nah ada lagi satu lagi Yaitu ke ini analyze maksudnya ya Keanalyze Terus ke regression Linear Nah disini kan ada dependent sama independent Seperti biasa X1 masuk ke independent Y nya masuk ke dependent Oke? Nah di statistiknya Kalian Checklist yang Ini Udah situ aja Terus continue Terus oke Nah akan keluar hasil output seperti ini Ini ya yang model summary Nah ini adalah Uji koefisien korelasi untuk yang berganda Gitu Kalau yang satunya kan korelasi person gitu kan Yang per variable gitu Nah ini untuk yang model summary nya Nah yang mau diambil yang mana Disini aku tulis aja kali ya Uji koefisien Uji koefisien Korelasi Berganda Jadi bisa pakai cara yang tadi Atau bisa cara yang ini Ini model summary nya Kalau yang tadi kan Tadi aku udah Ituin juga kan Jadi ada dua cara gitu loh Nah disini Itunya kan R nya 0,579 Disini aku buatin Interpretasinya Kalian perhatikan Baik-baik ya Nah kalian bisa baca Dari tabel di atas Diketahui bahwa nilai signifikan adalah Kurang dari 0,00 Nah maka dikatakan Korelasi antara variable Dengan nilai R square Sama dengan 0,579 Yang tadi nilai R nya Ya kan nilai R nya Artinya terdapat hubungan Yang Sedang Ini maksudnya sedang ya Bukan kuat ya Jadi yang sedang Antara variable harga Atau X1 Dan kualitas Dan kualitas produk Atau X2 Terhadap Hapus dulu deh Muat gak sih Oh ternyata muat nih Jadi produk Atau X2 Terhadap Loyalitas konsumen Atau Y Nah jadi ini Interpretasi Untuk yang model Summary Uji Koefisien Korelasi berganda Ya sampai sini Paham kan Gampang banget kan Semoga bermanfaat ya Oke guys Mungkin sekian dulu Video Hari ini So semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Selalu support aku Dengan cara Live video ini Comment Next aku harus bikin Video apa lagi Yang pastinya Kalian harus subscribe Channel aku Ya Dan Share ke teman kalian Sebanyak-banyaknya Terima kasih Bye-bye